Halo teman-teman semua, pada video kali ini kita akan belajar lebih lanjut mengenai diabetes mellitus khususnya kita akan belajar mengenai patofisiologi dari diabetes mellitus itu sendiri nah pada video kali ini kita juga akan melihat lebih spesifik lagi mengenai apa yang terjadi sebenarnya pada penderita diabetes mellitus terutama di sel-sel pankreasnya oke seperti yang kita tahu bahwa glukosa atau karbohidrat pada umumnya merupakan senyawa kimia atau molekul yang bisa kita temukan sehari-hari dalam makanan dan minuman setiap makanan minuman yang kita konsumsi pasti mengandung karbohidrat dan pasti mengandung glukosa nah pada prinsipnya ketika makanan mengalami proses pencernaan maka terjadi namanya proses absorpsi atau penyerapan berbagai macam molekul kimia termasuk glukosa ini yang akan diserap masuk ke dalam saluran pencernaan dan akan diteranspor ke pembuluh darah nah glukosa seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya bahwa glukosa itu tidak boleh berada terlalu lama di dalam pembuluh darah maka setelah masuk ke dalam pembuluh darah glukosa harus masuk ke dalam sel bisa diubah menjadi energi nah tapi permasalahannya adalah bahwa setiap sel itu terkunci glukosa tidak dapat masuk secara langsung tanpa ada pembukaan kuncinya nah kalau kita analogikan ini seperti kunci dan gembok jadi setiap sel mempunyai pintu yang terkunci glukosa tidak bisa masuk langsung harus menemukan kuncinya terlebih dahulu nah kuncinya untuk membuka sel ini agar glukosa bisa masuk ke dalamnya adalah insulin yang dihasilkan dari pankeras jadi ketika dalam ilustrasi di sebelah kanan kita lihat bahwa ini adalah membran dari sebuah sel supaya glukosa bisa masuk ke dalam sel maka dibutuhkan yang namanya insulin pertama sebagai inisiator untuk membuka pintu dari sel tersebut ya insulin akan menempel pada reseptor yang sudah tersedia pada setiap sel lalu akan menstimulasi akan menstimulasi proses pembukaan pintu sel bagi glukosa pintu sel gulut 4 transporter nah ketika gulut 4 transporter terbuka baru glukosa bisa masuk ke dalam sel nah permasalahannya adalah pada penelita diabetes berarti tipe 1 mungkin tipe 2 ternyata memiliki masalah terhadap insulinnya atau memiliki masalah terhadap reseptornya pada penelita diabetes tipe 2 diabetes mentus tipe 2 atau diabetes mentus dewasa itu ternyata tingkat sensitivitas insulinnya menurun akibat paparan glukosa yang berlebihan jadi insulin ini tidak mampu di dalam reseptor insulin tersebut sehingga mengakibatkan kulut transporter gulut 4 transporter juga tidak bisa terbuka dengan baik akibatnya molekul glukosa menjadi lebih sedikit yang masuk ke dalam sel nah berbeda dengan diabetes tipe 1 bahwa hormon insulin ini tidak ada sama sekali hormon insulinnya tidak ada sama sekali sehingga tidak ada yang menempel di reseptor insulin akibatnya gulut 4 transporter sama sekali tidak bisa terbuka atau hilang nah seperti yang kita sudah tahu bahwa diabetes tipe 1 perusahaan sel beta pankreas disebabkan karena paparan virus yang menyebabkan autoimun itu terutama secara spesifik adalah autoimun untuk HLA-DR3 dan HLA-DR4 nah pankreas atau sel beta dalam hal ini adalah insulin supaya sukses untuk mensukseskan proses masuknya glukosa ke dalam sel itu perlu namanya dua aspek utama yang pertama adalah jumlah hormon insulin yang cukup ya kan insulin harus cukup dan yang kedua adalah harus sensitif reseptornya terhadap insulin sehingga akan bekerja secara optimal nah jika kita melihat ke dalam sel pankreas atau dalam hal ini adalah sel beta pankreas kita bisa mengetahui sebenarnya apa yang terjadi di dalam pankreas tersebut ketika seseorang mengalami diabetes untuk yang tipe 1 kita akan melihat bahwa tadi penyebab utamanya adalah antibody autoimun nah secara umum ketika ini anggaplah ini adalah pembulu darah ini adalah pembulu darah pembulu darah memiliki banyak zat kimia senyawa-senyawa molekulu kimia salah satunya adalah glukosa glukosa yang ada di dalam darah yang pertama akan travel atau berkelana menuju sel beta pankreas kita ini adalah sel beta lalu glukosa akan masuk ke dalam sel beta pankreas lewat suatu transporter lewat suatu kanal khusus dalam sel beta pankreas glukosa kemudian di dalam sel beta pankreas ini akan diubah menjadi ATP atau menjadi energi nah ATP itu akan menstimulasi atau menstimulus yang kita sebut sebagai kalium ini adalah kalium channel atau kanal kalium jadi glukosa akan menstimulasi kanal kalium yang ada di sel beta pankreas terstimulasinya kanal kalium menyebabkan banyaknya ion kalium yang masuk ke dalam sel beta pankreas oke nah karena banyaknya ion kalium yang masuk ke dalam sel beta pankreas akan menstimulasi lagi kanal kalium kanal kalium nah setelah tersimulasi kanal kalium maka akan terjadi pemasukan kalium yang sangat besar ke dalam sebuah sel beta pankreas proses ini nanti kita sebut sebagai ya proses masuk ke ion kalium ion kalium itu kita sebut sebagai proses kita tulis di sini proses depolarisasi depolarisasi nah tadi ketika ion kalium sudah masuk ke dalam sel beta pankreas maka ion kalium ini akan membantu proses pembuatan insulin oke kita lihat di deskripsinya kalsium yang masuk ke dalam sel akan merangsang proses pemenukan insulin dengan bantuan siapa? asam glutamat oleh enzim glutamat dekarboxylase jadi di dalam sel beta pankreas juga terdapat proses glutamat dengan bantuan enzim glutamat dekarboxylase dan bantuan kalsium maka hormon insulin bisa terbentuk dengan baik nah tetapi karena ini adalah diabetes tipe 1 dimana terjadi proses autoimun maka antibody atau dalam hal ini siapa? HLADR3 dan HLADR4 itu akan mengikat enzim glutamat dekarboxylase oke ini kita analogikan seperti antibody ya HB itu akan mengikat si enzim glutamat dekarboxylase sehingga menjadi inaktif nah inaktifasi dari suatu enzim yaitu glutamat dekarboxylase akan menyebabkan proses penurunan sekresi insulin atau proses pembentukan insulin sehingga akan menyebabkan degradasi dan penurunan produksi akhirnya hormon insulin sama sekali tidak dapat dihasilkan ini akan menjadi gagal itu untuk diabetes yang diabetes melitus tipe 1 lalu berikutnya kita akan melihat perbandingannya apa yang terjadi di diabetes melitus tipe 2 pada diabetes melitus tipe 2 prosesnya masih sama glukosa dalam pembuluh darah akan travel menuju sel beta pankreas melalui suatu kanal transporter diubah menjadi ATP ATP menstimulasi ke kanal kalium lalu kanal kalium akan masuk ke dalam kanal kalsium menstimulasi kanal kalsium menjadi aktif akhirnya bisa memproduksi insulin produksi tidak masalah it's fine ok produksi tidak masalah akan tetapi ketika insulin masuk ke dalam reseptor insulin ini kita logika analogikan sebagai reseptor insulin kita singkat RI reseptor insulin reseptornya menjadi tidak sensitif atau kurang sensitif nah akibatnya ketika reseptor insulin menjadi kurang sensitif otomatis pembukaan gula tempat itu akan menjadi terhambat akibatnya glukosa yang masuk ke dalam sel itu juga menjadi terhambat atau kapasitasnya menjadi berkurang nah itu sehingga menyebabkan terjadi penumpukan glukosa di dalam darah nah tapi karena produksi insulinnya berlangsung dengan baik ada respon tubuh terhadap hal ini ketika produksi eh ketika insulin tidak sensitif terhadap reseptornya menyebabkan glukosa tidak dapat masuk lewat kanal gula tempat maka glukosa akan masuk lagi ke dalam sel beta pankreas sangat banyak secara terus menerus dengan tujuan apa dengan tujuan merangsang merangsang pembuatan insulin atau merangsang produksi insulin sehingga insulin akan menjadi sangat banyak konsentrasi nah dengan harapan bahwa insulin yang banyak konsentrasinya bisa meningkatkan sensitifitas reseptor nah tapi pankreas atau sel beta juga punya kapasitas dalam memproduksi insulin ya kan punya kapasitasnya tersendiri ketika proses produksi insulin melebihi kapasitas pankreas dalam waktu tertentu akan mengakibatkan kondisi yang kita sebut amyloid akhirnya sel beta pankreas menjadi rusak bisa kita analogikan ketika suatu mesin pabrik seharusnya diperuntukkan diperuntukkan untuk memproduksi 100 unit barang tetapi dipaksa untuk menghasilkan 1000 unit barang otomatis mesinnya rusak sama seperti pankreas ketika seharusnya memproduksi sekian insulin misalkan 100 unit insulin tetapi dipaksa memproduksi 1000 unit insulin akibatnya sel beta nya menjadi rusak nah ketika tahap amyloid ini tercapai maka akan menuju poin berikutnya bahwa pankreas dalam hal sel beta tidak mampu lagi menghasilkan insulin sama sekali maka kondisinya akan sama kondisinya akan sama dengan diabetes tipe 1 bahwa insulin yang menjadi tidak dapat diproduksi dikembali karena kerusakan sel beta akibat kelebihan kapasitas prorupsi oke jadi mungkin cukup kompleks cukup komprehensif mengenai patofisiologi atau kita melihat bagaimana sebenarnya apa yang terjadi dalam sel pankreas kita ketika adanya diagnosis mengenai diabetes diabetes oke semoga video ini bisa membantu kalian agar bisa lebih lagi memahami mengenai apa yang terjadi dalam pankreas kita atau fisiologi diabetes itu sendiri terima kasih dan sampai ketemu di video terima kasih